Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Apakah yang ada di dalam pikiran kalian tentang benua Afrika? Pasti ngeret kaitannya dengan istilah benua hitam atau identik dengan kemiskinan. Bahkan sering terjadi bencana kelaparan. Tapi, tahukah kalian bahwa di benua Afrika pernah ada orang terkaya sepanjang sejarah? Orang tersebut adalah Musa Keita I atau lebih dikenal dengan nama Mansa Musa. Siapakah Mansa Musa dan mengapa bisa menjadi orang terkaya sepanjang sejarah? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Mansa Musa tidak seharusnya menaiki tahta. Mansa Musa lahir di Mali pada tahun 1280 Masehi dengan nama asli Musa Keita. Mansa sendiri merupakan sebuah gelara jodik Kekaisaran Mali. Mansa Musa adalah Mansa kesepuhan Kekaisaran Mali. Ia berkuasa selama 25 tahun dari tahun 1312 sampai tahun 1337. Namun seharusnya Mansa Musa bukanlah Kaisar Mali. Jika menilik dari silsila Musa, dia adalah salah satu anggota keluarga Kekaisaran Mali. Kakek Musa adalah saudara laki-laki dari Sundiata Kita, raja pertama sekaligus pendiri Kekaisaran Mali. Melihat statusnya sebagai cucu saudara raja, Mansa Musa berada jauh dari garis tahta. Tapi semua berubah ketika pendahulunya, Kaisar Abu Bakar II berdiri menjelajahi samudera Atlantik pada tahun 1305. Sebelum pergi, dia menunjuk Musa sebagai wakil Kekaisaran. Selang tujuh tahun berlalu, Kaisar Abu Bakar II tidak pernah kembali sehingga Musa pun menjadi Kaisar yang sas secara hukum. Dan ini menjadi titik awal Kekaisaran Mali. Di bawah kepemimpinan Mansa Musa, Mali menjadi salah satu kerajuan terkaya di Afrika. Mansa Musa pun berada di antara orang-orang terkaya di dunia. Berupakan manusia paling kaya sepanjang sejarah. Di dunia modern saat ini, tiap tahunnya, daftar orang terkaya selalu dimiliki oleh orang yang itu-itu saja. Walaupun demikian, orang-orang terkaya di zaman ini ternyata bukanlah orang terkaya sepanjang masa. Pada masanya, negara Mali merupakan penghasil emas terbesar di dunia. Dan Mansa Musa merupakan salah satu orang terkaya dalam sejarah. Konon jumlah kekayaannya terlalu besar sehingga tidak dapat diperkirakan secara pasti. Pada tahun 2012, situs web AS Celebrity Network memperkirakan kekayaan Mansa Musa 1 mencapai 400 dolar AS miliar, atau sekitar 5.697 triliun rupiah. Tetapi sejarawan ekonomi berpendapat bahwa kekayaannya tidak mungkin untuk dijebarkan ke dalam angka. Mali memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan menjadi pusat perdagangan di Afrika. Garam merupakan komoditas utama yang diperdagangkan dari utara, sedangkan dari selatan ada emas dan gading. Kekayaan kekaisaran Mali meningkat besar berkat pajak perdagangan, pertambangan, dan emas yang dikuasai Mali. Belum lagi dari pengenaan upeti dari suku-suku yang ditahlukan. Haji Paling Luar Biasa Dalam Sejarah Islam Kekaisaran Mali di Afrika Barat adalah kekaisaran yang bercorak Islam dari generasi sebelum Mansa Musa I memimpin pada tahun 1312. Umumnya kebanyakan harta akan membuat orang terbuai dengan dunia dan melupakan akhirat. Namun hal itu tidak terjadi pada Mansa Musa. Ia tetaplah seorang muslim yang taat. Itulah kenapa ia menjalankan rukun Islam yang terakhir, yaitu Naik Haji. Dilansir dari History Hit, Musa memulai ibadah hajinya pada tahun 1324. Pada tahun 1324, Mansa Musa I telah berencana melakukan perjalanan ziarah haji ke Mekah. Namun untuk menempuh jarak kira-kira 4.000 mil itu, Mansa Musa tidak pergi sendiri. Musa membawa rombongan yang luar biasa besar yang terdiri dari 12.000 orang Buddha. 80 ekor unta, 500 pelayan, dan belum lagi puluhan ribu tentara yang mengawal perjalanan haji Mansa Musa gala itu. Pernah membuat beberapa kota besar mengalami inflasi selama bertahun-tahun. Saat melakukan perjalanan haji, Mansa Musa membawa rombongan yang luar biasa banyak. Setidaknya 60.000 orang pria menjadi anggota rombongan Mansa Musa. Dengan jumlah rombongan sebanyak itu, tentunya membutuhkan perbekalannya tidak sedikit pula. Mansa Musa dan rombongannya juga berbekal ratusan pon emas. Melansir Smart Asset, 12.000 Buddha Mansa Musa 1 masing-masing membawa 4 pon emas. 80 unta yang masing-masing memikul 50-300 pon emas. 500 pelayan Musa yang berkuda di depannya masing-masing juga membawa tongkat emas seberat 10,5 pon. Selain perjalanan yang luar biasa, Mansa Musa terkenal sebagai kaisari yang murah hati. Saking murah hatinya, setiap pengemis yang terlihat, Mansa Musa 1 memberikan sedekah sebatang emas. Ia juga membayar pedagang di bazar-bazar dengan harga lebih berupa emas. Selain itu, Mansa Musa 1 memberikan sumbangan amal resmi ke Mesir, Mekah dan juga Madinah yang masing-masing sebesar 1.250 pon emas. Beli itu membuat Mansa Musa 1 dan rombongannya selalu menarik perhatian setiap penduduk di wilayah yang mereka lewati dari Mali menuju ke Mekah. Maksudnya emas secara instan dan tak terhitung di Mesir, Mekah dan juga Madinah menyebabkan hiperinflasi yang belum pernah terjadi dan hampir memiskinkan ketiga kota besar itu selama lebih dari 10 tahun. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan subscribe ya!